Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala muridun nyawatin Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Baik teman-teman yang dirahmati Allah SWT Alhamdulillah pada pagi hari ini Kita masih diberikan kesempatan Untuk melakukan pembelajaran Sudah sepatutnya kita memanfaatkan Kesempatan ini dengan sebaik mungkin Yaitu untuk menuntut ilmu Karena Allah SWT Akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu Yarfailahu alladhina amanu minkum Walladhina utul ilma darajat Sungguhnya Allah SWT Akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu Olehnya atau oleh karenanya Kita sebagai pelajar Mari sepatutnya untuk bersemangat Untuk menuntut ilmu Baik teman-teman yang dirahmati Allah SWT Sebelum kita memulai pembelajaran Kita buka terlebih dahulu pertemuan kita Pada pagi hari ini Dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Perlu diketahui Di bab 6 Kita masih membicarakan Bagaimana bukti Kerasulah Nabi Muhammad SAW Yang mana sebelumnya sudah kakak bahas Seputar mukjizat Kemudian kejadian-kejadian luar biasa Yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maupun kepada masyarakat pada saat itu Oleh karenanya pada hari ini Insya Allah Kakak akan melanjutkan Materi sesudahnya Yaitu seputar bukti Bukti ke Rasulat Nabi Muhammad SAW Buktinya apa? Ya Seperti itu Silahkan teman-teman dibuka bukunya Di halaman ke 93 Yang ini Perlu diketahui Bahwasannya Nabi Muhammad SAW Sejak kecil Beliau tidak pernah menyembah berhala Beliau tidak juga Memakan daging Atau makanan Yang ditujukan Untuk berhala Atau disajikan untuk berhala Beliau tidak memakannya Beliau juga Tidak berjudi Tidak mabuk-mabukan Tidak berfoya-foya Nabi Muhammad tidak melakukan itu semua Walaupun hakikatnya Pada saat itu Masyarakat di lingkungan Mekah Atau masyarakat Quraysh pada saat itu Mereka sangat jahil Mereka sangat bodoh Karena mereka melakukan hal-hal ini Yaitu menyembah berhala Kemudian mereka memakan makanan Yang disajikan untuk berhala Bahkan menyiapkan makanan untuk berhala Mereka suka berjudi Uang yang Maksudnya Kekayaan yang mereka miliki Mereka gunakan untuk berfoya-foya Dan lain sebagainya Namun semua itu Tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW Ada pun pada suatu hari Nabi Muhammad SAW Pernah ditawarkan Atau diajak oleh pamannya Yaitu Eh maaf Diajak oleh kakeknya Yaitu Abdul Muttalib Untuk menyembah berhala Namun Nabi Muhammad SAW Menolak Menolak dengan tanda kutip Yaitu dengan ucapan yang sopan Dengan ucapan yang lemah lembut Tidak dengan kalimat yang kasar Walaupun pada saat itu Beliau sangat muda Atau sangat kecil Masa itu Yaitu 8 tahun Namun bisa Menolak Ajakan dari kakeknya Untuk menyembah berhala Dengan cara yang sopan Maupun lemah lembut Luar biasa Masya Allah Oleh karenanya Ketika dewasa Tentunya Nabi Muhammad SAW Menjadi Calon Atau Menjadi pembimbing Serta pemimpin umat Yaitu Yang dibawa oleh Nabi Muhammad Yaitu agama Islam Karena Beliau memiliki Sifat-sifat yang luar biasa Kebiasaan yang luar biasa Kecerdasan yang luar biasa Bahkan perasaan Dan juga Kuat ingatannya Seperti itu Ya dan disini Bahwasannya Ketika beliau Melihat Bahwasannya Masyarakat Quraish Pada saat itu Banyak melakukan Hal-hal yang bodoh Atau hal-hal yang jahil Maka dikat Maka karena dikatakan jahili ya Nah itu Karena di masanya kebodohan Karena banyak dari mereka Yang tidak bermoral Yang tidak bermoral Tidak berakhlak Bahkan Biasaan mereka adalah Kebiasaan-kebiasaan yang buruk Oleh karenanya Nabi Muhammad S.A.W. Berfikir Mencari solusi Yaitu Beliau bertahanus Mempersiapkan diri Untuk apa? Untuk mencari Petunjuk Allah S.W.T Atau Mencari petunjuk Tuhan Agar Bisa Memperbaiki Masyarakat Quraish Pada saat itu Oleh karenanya Nabi Muhammad S.A.W. S.A.W. Beliau Berkhaluat Atau Mencari petunjuk Di Gua Hira Di Gua Hira Beliau Beruzlah Bertafakur Untuk apakah? Untuk memikirkan Nasib Kaum Atau Masyarakat Quraish Pada saat itu Karena Kebiasaan-kebiasaan Mereka Sudah Tidak benar Atau Buruk Atau Bodoh Seperti itu Teman-teman Yang dihormati Allah S.W.T Sehingga Tujuan Nabi Muhammad S.A.W. Beruzlah Atau Berkhaluat Di Gua Hira Yaitu Untuk mencari Atau Meminta petunjuk Kepada Allah Agar mendapatkan Jalan keluar Untuk Mengatasi Persoalan Yang dialami Oleh masyarakat Quraish Pada saat itu Ya Akhirnya Diceritakan Atau Dikisahkan Pada suatu malam Turunlah Malaika Jibril Untuk menyampaikan Wahyu kepada Nabi Muhammad S.A.W. Yaitu Dengan membawa Firman Allah S.W.T Sehingga Pada saat itulah Nabi Muhammad Atau Muhammad Diangkat menjadi Nabi dan Rasul Maka Beliau Jadilah Ketika Mendapatkan Wahyu dari Allah S.W.T Melalui Malaika Jibril Maka pada saat itu Muhammad diangkat Menjadi seorang Nabi dan Rasul Dan beliau Juga menjadi Pemimpin Para umat manusia Seperti itu Teman-teman Yang dirahmati Allah S.W.T Karena Nabi Muhammad Tentunya Beliau berharap Mencari petunjuk Dengan berkhaluat Atau menyendirinya Beliau Di Gua Hira Dan Inilah Bahwasannya bukti Bahwasannya Rasulullah S.W.T Adalah benar-benar Seorang Rasul Karena Sejak dini Sejak muda Beliau juga Sudah memiliki Akhlak yang baik Kebiasaan yang baik Yaitu Menghindari Atau menjauhi Dari hal-hal Yang buruk Seperti itu Teman-teman Yang dirahmati Allah Kakak rasa cukup Materi yang kakak Sampaikan sampai sini Nanti untuk Mujizat Nabi Muhammad S.W.T Akan kakak Sampaikan di Pertemuan setelahnya Kurang lebihnya Kakak mohon maaf Kita tutup dengan Membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih